You are connected to Inspiradio. Happy listening. By the way, soal tadi ngomongin masalah sungkem virtual, gak ada maksud sama sekali untuk menurunkan atau mengurangi sedikitpun kesakralan dari momen sungkem ya. Mohon maaf kalau ada yang berpikir seperti itu, tapi gak ada sama sekali maksud ke arah sana. Karena memang aku sendiri tuh masih menjalankan momen itu sungkem ke orang tua. Apalagi kalau sedang ada waktu untuk bertemu sama kakek aku dulu dan kakek aku sekarang udah gak ada. Tapi itu masih benar-benar dijalankan di keluarga aku, termasuk ketika momen-momen spesial lainnya seperti jelang pernikahan dan acara-acara yang sakral lainnya. Jadi sama sekali gak ada niat sedikitpun untuk sama sekali sedikitpun mengurangi makna kesakralan dari sungkem. Yang aku ingin sampaikan adalah bahwa walaupun dalam kondisi keterbatasan seperti sekarang ini, jangan sampai kita kehilangan cara dan kehilangan momen untuk tetap menyampaikan rasa maaf, rasa hormat kita ke orang tua, rasa rindu kita ke orang tua dan ke seluruh kerabat keluarga kita. Karena tidak bisa dipungkiri di momen-momen seperti ini, rasa rindu itu benar-benar numpuk banget di dalam hati kita. Karena biasanya kita sangat menunggu-nunggu nih momen lebaran untuk bisa berkumpul dan sekarang kita tidak boleh melakukan itu. Dan memang semua itu demi kebaikan kita semua, demi kebaikan diri kita, demi kebaikan orang tua kita, demi kebaikan seluruh warga dan kerabat kita. Dan semoga wabah ini cepat berlalu dan kita semua sehat. Lanjut, makanan selanjutnya yang gak akan lepas dari ketupat lebaran adalah opor. Opor ayam. Nah, penyajian opor nih sebagai teman makan ketupat saat lebaran ternyata tuh ada alasannya. Gak sebarangan nih, ya kan? Opor, sayur opor nih. Kan dibuatnya pakai kuah santan ya. Nah, ternyata santan ini kan memulainya memiliki bunyi yang mirip dengan kata pangapunten. Santan, pangapunten. Santan, pangapunten. Mirip kan ya? Sama-sama. Tentan gitu belakangnya. Santan dan pangapunten. Yang arti dari kata pangapunten ini adalah permintaan maaf. Pangapunten meminta maaf gitu. Jadi, penyuguhan opor sebagai pendamping ketupat itu ternyata memiliki makna simbolis sebagai bentuk pengakuan kesalahan dengan tulus dan diikuti dengan permintaan maaf. Jadi, kalau tadi ketupat itu ada maknanya ngaku lepat, salah satunya ya. Yang artinya mengakui kesalahan. Nah, di opornya itu ada pangapunten. Permintaan maaf. Jadi, kita sudah menyadari nih dan mengakui kesalahan kita, lalu kita meminta maaf. Dan, tentunya diangkapi dengan saling memaafkan. Indah ya, kalau kita berbicara tentang saling memaafkan. Karena, tidak bisa dipungkirin nih. Semakin kesini, Memaafkan itu, Ya, bukan semakin kesini sih. Memang memaafkan itu bukan hal yang mudah. Karena, Seni memaafkan itu butuh ketulusan dan keikhlasan hati, Kelapangan dada, Yang tidak mudah. Mungkin kalau hanya sekedar, Ya, Kesalahan-kesalahan masa kecil, Kesalahan-kesalahan ketika kita kecil gitu ya, Bandel-bandel sedikit. Bukan perkara yang sulit untuk meminta maaf. Tapi, untuk hal yang lain, Hmm, mungkin tidak selalu mudah untuk memaafkan. Tapi, Di momen-momen lebaran seperti ini, Ini adalah waktunya kita setelah sebulan penuh belajar untuk menahan hawa nafsu, Dari berbagai jenis hawa nafsu yang ada, Termasuk makan dan minum dan nafsu marah, amarah. Waktunya lah di hari yang fitri ini, Kita mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari selama Ramadan. Salah satunya adalah dengan memaafkan. Seberapa besar pun kesalahan orang-orang yang pernah dilakukan ke kita, Alangkah baiknya jika kita bisa belajar memaafkan. Melupakan, Mungkin, Tidak semudah itu karena manusia punya ingatan yang kuat, Biasanya terutama untuk hal-hal yang sensitif. Tapi, Memaafkan itu bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Jadi, Mari kita sama-sama sambil menyantap opor ayam dan ketupatnya, Kita mengingat-ingat makna dari kedua makanan itu. Mengakuti salah dan meminta maaf. Lalu kita belajar untuk memaafkan. Ini makannya lebih hikmat gitu ya. Sambil satu suap, Satu suap, Itu kan kita tahu nih, Ternyata ada cerita loh di balik makanan itu. Itu. Ya, Walaupun memang, Pelukan yang asli, Dibandingkan dengan pelukan dari, Video call gitu ya, Misalnya, Beda sih rasanya. Tapi ya, Balik lagi. Demi kebaikan kita bersama, Kita harus semangat melewati semua ini. Dan, Belajar sama-sama, Saling memberi kasih dan sayang, Saling menolong, Saling membantu untuk menguatkan, Sama-sama melihat, Jauh lebih dalam lagi, Pasti ada makna ya, Dari semua kejadian ini, Hal baik menunggu kita, Setelah, Pandemi ini berakhir. Atau bahkan, Ketika pandemi ini masih ada, Hal-hal baik, Pasti juga ada. Jangan kemana-mana, Dengan terus, Inspir Radio, Inspirasi tanpa batas. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.